Hai everyone ketemu lagi dengan saya Irwan Fire disini tentunya Apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke guys jadi di konten kali ini kita baru pulang kerja ya guys ya Ini kita baru on cam teman-teman baru on cam Jadi sekarang kita mau pulang ya guys ya Nah ini suasana sore hari ini Agak cerah ya ya setiap hari juga cerah sih Kemarin agak-agak mendung cuman kagak hujan gitu guys Jadi ke daerah sini kagak hujan Dilihat di status teman-teman yang lain di daerah pasawahan itu Hujan bener atau enggak coba orang pasawahan komen ya Soalnya kemarin lihat di statusnya teman-teman Orang pasawahan itu hujan guys Apakah itu videonya video kemarin hujan atau video yang udah lama gitu Itu aja sih sebenernya ya Nah jadi kita ngonten lagi pakai meter metik tentunya ya Pakai bit karbo asik Nah ini kan tadi gue pagi itu isi bahan bakar Isi bahan bakar pakai pertamak tentunya ya guys ya Pakai pertamak itu sekitar 20 ribuan dari garis merah ya Dari garis merah itu 20 ribu loh sampai sini Tapi enggak enggak full gitu cuy Cuman Biasanya kan gue isi bahan bakar itu di Indomobil Indomobil sekarang udah naik 13.950 gitu cuy 13.950 hampir 14.000an lah Indomobil ya Sekarang gue berlari lagi ke Pertamina gitu cuy Pertamina cuman Pertaminanya cukup Harus cukup dicurigai juga gitu cuy Kenapa harus dicurigai? Karena Biasanya kalau misalkan Di garis merah itu Garis merah Kalau diisi 20 ribu itu Biasanya Sampai full loh Sampai penuh gitu cuy Cuman ini agak ada Sisa sedikit gitu Enggak-enggak sampai penuh ya Tapi biasanya kalau Di SPBU-SPBU yang lain Itu penuh ya Cuman di SPBU itu aja sih Yang enggak penuh Ya mungkin ada oknum-oknum Tertentu ya Nah kadang udah enggak aneh lagi sih Kalau kayak begitu mah ya Gue pernah isi di peta shop Sekitar 20 ribu Harganya masih sama 12.950 gitu Sekitar 13 ribuan Nah Kalau diisi 20 ribu disitu itu Isinya Sampai full gitu Soalnya Beda gitu cuy Kalau Dilihat dari selang Kalau selang Itunya dimainin kayak gitu Itu udah Agak-agak berkurang Jadi kebanyakan yang masuk itu Angin gitu cuy Dibanding Bahan bakarnya Nah Kalau di peta shop Gue Isi itu Bener gitu cuy Kadang Dia di modenya Mode Udah di strikein Mode 1 Ya udah 1 Enggak-enggak Dimain-mainin gitu kan Gak dimain-mainin Jadi Isinya juga Ya mungkin aman gitu kan Cuman kalau disitu SPBU itu Kayak Sering dimain-mainin Jadi kebanyakan Yang masuknya itu Angin gitu cuy Sebagian banyak itu Ya angin Jadi Dilihat Range-nya itu Udah hampir 20 ribu Tapi Ya Kadang Benzinnya yang Masuk berapa Persen gitu cuy Gitu aja sih Jadi kalau Misalkan Isi-isi Bahan bakar Kita Kalau gak Kepepet-pepet Banget Gitu kan Gue juga Gak pernah Gak pernah Apa namanya Gak pernah Isi disitu Gitu cuy Cuman Karena Ya Gue mau pergi Kemana-mana Atau juga Mau Ke Lewat Dalam Gitu kan Lewat jalan-jalan Motong Ya udah Isi disitu Aja Jadi kalau Gak kepaksa Paksa banget Sih Nyari SPBU yang lain Gitu cuy Soalnya Agak-agak lumayan Gitu cuy Ya Kita sebagai Pengguna Bahan bakar Apalagi Bahan bakarnya Pertama Kayak kan Bukan Subsidi Itu Ngerasa Ya Masa sih Kayak gitu Harus curang Gitu kan Ya Gak menutup Kemungkinan Ya Pasti ada Satu dua Orang Oknum Oknum Yang Seperti itulah Ya Dan gue juga Belum Nyobain lagi Pake Pertalet Ya Karena Kalau pake Pertalet Itu Ngantrinya Aduh Ngantrinya Lama banget Gitu cuy Antriannya Panjang Terus juga Kalau pas Berangkat kerja Harus nyantai-nyantai Itu mah Harus Berangkatnya Pagi Gitu cuy Ini kalau Berangkat siang Jadi kalau Isi Pertalet Itu Kelamaan Terus juga Sekarang Pertalet Itu Agak-agak Susah Gitu cuy Agak-agak Susah Ya Jadi gue Belum sempet Bikin Konten Isi Pake Pertalet Diisi Pool tank Itu Dapat Berapa Kilometer Katanya Bang Coba diisi Pool tank Dapat Berapa Kilometer Nah Itu tuh Yang Belum Sempet Gue Bikin Ya Konten Isi Bahan Bakar Pake Pertalet Kira-kira Dapatnya Berapa Kilometer Itu yang Belum Gue Bikin Mungkin Nanti Kalau ada Kesempatan Dan Ya Bisa Dibikin Di Conten Gitu Kalau Sekarang Belum Belum Sempet Bisa Bikin Konten Ya Karena Gue Sendiri Udah Beberapa Hari Gue Juga Nggak Konten Karena Sakit Dan Baru Hari Ini Gue Konten Lagi Gitu Cue Ini Juga Ya Karena Kemarin Ada Ada Gangguan Aja Kemarin Udah Mulai Sehat Jadi Nggak Konten Juga Karena Monting Nggak Ada Kalau Sekarang Si Udah Ada Gitu Cue Cuman Belum Sempet Dikonten Kan Aja Mungkin Nanti Kita Ngonten Pakai Bahan Bakar Pertalet Ya Mungkin Kontennya Segini Aja Dulu Ya Kalau Misalkan Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Di Comment Di Share Sampai Ketemu Lagi Di Konten Berikut N Bye Sampai 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 Sampai